Seorang ibu bernama Susyatun, 40 tahun, dan anaknya Narsiah Sindi Anuria, 8 tahun, menjadi korban kecelakaan beruntun pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020. Keduanya diketahui meninggal di lokasi. Sebelum terjadinya kecelakaan, diketahui Susyatun baru saja menjemput anaknya yang selesai mengaji di Musola dengan mengendarai sepeda motor. Dikutip dari kompas.com, kecelakaan tersebut terjadi di Jalan Raya Desa Sampolan, Kecamatan Silo, Jember, Jawa Timur. Salah satu saksi yang merupakan tetangga korban bernama Sinol mengatakan bahwa saat itu sang ibu hendak menyeberang ke rumahnya. Saat menyeberang, Susyatun pun berhenti di tengah jalan karena ada kendaraan yang datang dari arah berlawanan. Sang ibu menunggu kendaraan sepi untuk menyeberang. Namun nahasnya belum sempat menyeberang, Susyatun dan anaknya ditabrak truk Fuso bermuatan kedelai yang mengalami remblong dari belakang. Sinol menjelaskan bahwa Susyatun adalah seorang pedagang, sementara anaknya masih duduk di taman kanak-kanak atau TK. Kedua korban diketahui langsung dimakamkan pada malam hari. Sejumlah warga pun mendatangi rumah duka untuk melayar. Sebelumnya disampaikan oleh kanit lakasat lantas Polres Jember, Ibdaher Yuliawan, bahwa truk Fuso tersebut awalnya menabrak motor Vario dan tetap melaju ke arah barat. Lalu truk dengan plat nomor P85256UG itu menabrak dua sepeda motor yakni Honda Beat dan juga GL Max. Kemudian, truk tersebut masih melaju dan menabrak tiga motor lainnya, Honda Beat, Yamaha N-Max dan juga Suprafit. Truk yang masih melaju itu pun menabrak truk cold diesel bermuatan air mineral dan baru berhenti setelah menabrak pagar rumah warga. Sekarang, jadi bermula dari kendaraan truk yang mengalami remblong. Yang pertama, kendaraan truk ini lewat jalan yang menurun. Dengan kondisi remblong, terjadi turburan pertama yaitu dengan kendaraan Vario. Kendaraan Vario, selanjutnya kendaraan truk tersebut tetap melaju dari arah timur ke banan. Sehingga terjadi tumbunan kedua dengan dua kendaraan sepeda motor yaitu kendaraan sepeda Rupit dan dengan kendaraan sepeda motor BL. Lanjut, kendaraan truk tersebut masih melaju sehingga terjadi tumbunan ketiga dengan empat kendaraan. Tiga kendaraan, tiga kendaraan. Yaitu kendaraan BIR, kendaraan NMAX, dan kendaraan Suprafit. Setelah itu, kendaraan Suprafit ini terseret. kendaraan terpungsu tersebut dan terpungsu tersebut menumbur ke tumburan keempat yaitu cold diesel. Setelah cold diesel muling, maka kendaraan terpungsu tersebut masih tetap melaju karena kondisinya sehingga mengarah ke menabrak ke pagar milik wadah sehingga bisa terhenti di sana. Baik Tribuner, sekian informasi dan berita yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Saksikan terus Tribunews Update untuk mengetahui informasi dan berita terupdate yang lainnya hanya di tribunews.com. Terima kasih sudah nonton jangan lupa like, subscribe, dan share ya!